Oke teman-teman, kita sampai ke materi terakhir ya, yaitu daily routines. Jadi, berikut ada contoh dari daily routines atau rutinitas hari-hari. Yang pertama ada wake up atau bangun, get up atau berdiri, take a shower atau mandi, get dressed atau berpakaian, come here atau menyisi rambut, have breakfast atau sarapan, go to work atau pergi bekerja, have lunch atau makan siang, cook dinner atau memasak makan malam, have dinner atau makan malam, watch TV atau menonton televisi, dan go to bed atau pergi tidur. Selanjutnya, bisa dilihat pembagian waktu menjadi beberapa kurun waktu, yaitu morning yang dimulai dari 8am till 2pm, kemudian daytime yang dimulai dari 2pm till 7pm, dan evening dari 7pm dan kembali lagi. AM digunakan untuk 12 jam pertama, yaitu hingga jam 12 siang, dan PM digunakan untuk 12 jam berikutnya. Ayo selanjutnya, coba nih dijawab pertanyaan di slide berikut ini. Ayo, kira-kira ada yang tau nggak ya teman-teman jawabannya? Iya, betul banget, chalkboard itu artinya papan tulis ya teman-teman. Ayo, kalau gambar ini ada yang tau nggak teman-teman namanya apa? Iya, bener, first aid box itu artinya kotak P3 kah ya teman-teman? Nah, kalau pertanyaan ini, pada tau nggak nih jawabannya? Iya, betul sekali, kalau breakfast itu artinya sarapan dan lunch itu makan siang ya teman-teman. Ayo, ayo, lanjut. Kalau yang ini apa nih? Betul sekali, gambar di kiri atas itu wake up, dan gambar di kanan bawah itu watch TV ya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih, ayo, jawabannya apa ya? Nah, betul sekali, jawabannya itu benar ya, karena PM itu menandakan sudah malam. Wah, nggak kerasa nih sudah habis aja waktu belajar bersama kita hari ini. Gimana? Seru kan teman-teman belajar bahasa Inggris kali ini? Oke deh, semoga kalian semua bisa paham materi yang kita pelajari tadi ya. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Dadah!